Namun, Ranju menjamin kedua temannya akan mendapatkan pekerjaan dan bertaruh dengan virus. Ternyata, virus menyetujui dan mengatakan kepada asistennya Govin, jika Farhan dan Raju mendapat pekerjaan, maka syukurlah kumisnya. Mendengar hal itu, Ranju tersenyum lebar dan sangat puas dengan jawaban virus. Kemudian scene kembali ke masa kini. Catur membunyikan klakson mobilnya berkali-kali untuk menutupi bunyi kentutnya. Farhan dan Raju langsung protes karena bau kentutnya yang semerbak. Menyingkirkan oksigen segar yang seharusnya mereka hirup. Akhirnya, mereka sampai di Simla, menuju kediaman Ranju. Ternyata, hari itu ayahnya wafat. Tapi, mereka tidak menemukan Ranju, melainkan seseorang yang namanya Persis dengan Ranju. Mereka semakin heran, tak sengaja Farhan melihat ijazah ICE yang terpajang di dinding dan juga foto kelulusan mereka dulu. Tapi, yang duduk di sebelah virus bukanlah Ranju yang mereka tahu, melainkan Ranju yang tadi mereka temui. Mereka bertiga kemudian duduk sejenak memikirkan di mana Ranju berada. Tak sengaja, Raju memakan biskuit milik Catur yang terletak dalam bingkisan yang akan ia berikan kepada Pun Suk Wangdu, seorang ilmuwan besar dengan 400 hak patent, dan akan menjalin kerjasama dengan perusahaan milik Catur. Berbagai pertanyaan bermunculan, dan Farhan mengatakan bahwa hanya Ranjodas yang mereka temui tadilah yang tahu di mana keberadaan sahabat mereka. Mereka bertiga kembali ke rumah Ranjodas untuk menjelaskan kejelasan. Namun, Ranju yang baru selesai berdoa merasa terganggu dengan sikap mereka yang nyelonong masuk rumah orang. Ia kemudian mengambil senapan untuk mengusir mereka. Melihat itu, Catur langsung kabur. Tapi, Farhan dan Raju malah mengambil abu milik ayah Ranju dan mengancam jika ia tidak menjelaskan siapa dia sebenarnya, mereka akan membuang abu itu ke dalam kloset. Ternyata, oh ternyata, Raju salah mengambil teko yang kosong. Namun, mereka berdua tetap pura-pura akan membuang abu tersebut, dan Ranju pun menyerah. Ranju menceritakan bahwa sebenarnya Ranju yang Farhan dan Raju kenal adalah anak tukang kebun mereka yang biasa dipanggil Cote. Dia sangat suka belajar dan sering menyusup ke sekolah Ranju dengan mengenakan seragam sekolah miliknya. Suatu hari, guru memergoki Cote yang masih kelas 6 mengerjakan soal matematika kelas 10. Guru tersebut melapor ke ayah Ranju terlebih dahulu karena beliau adalah orang penting. Akhirnya, ayah Ranju menyokolahkan Cote dengan syarat ijazahnya menggunakan nama Ranju. Cote berjanji ketika ia lulus dari ICI, ia tidak akan menemui siapapun lagi. Namun, Cote berkata kepada Ranju bahwa akan ada dua idiot yang mencarinya, yaitu Farhan dan Ranju. Akhirnya, Ranju memberikan alamat Cote. Farhan, Raju, dan Catur melanjutkan perjalanan menuju sebuah sekolah di Ladak sesuai alamat yang diberikan oleh Ranju. Mengetahui hal itu, Catur merasa menang karena mengetahui Ranju KW seorang guru dan membangga-banggakan dirinya yang seorang direktur. Hmm, sombong. Lihat aja nanti. Kemudian kita flashback. Seluruh mahasiswa tingkat akhir berkumpul di aula untuk mendengarkan virus berceramah tentang tes wawancara yang akan dilakukan oleh 26 perusahaan yang akan memberi mereka pekerjaan sebelum ujiannya nanti berlangsung. Lalu, Ranju dan Farhan dipanggil ke depan karena mereka menanyakan, apakah ada mahasiswa yang bisa mendapatkan pekerjaan seandainya ada nilai yang tidak lulus? Virus menjawab bahwa mereka berdualah yang menempati posisi itu. Bahkan, virus menjamin mereka tidak akan lulus. Ranju terlihat tidak terima dengan perkataan virus. Malam harinya, Tri Idiots ini minum-minum di bawah menara kampus. Farhan memakai virus karena telah mempermalukan mereka. Farhan mengeluh karena mungkin tahun ini ia tidak akan lulus dan Ranju akan tetap berfoto di samping virus. Ranju menjawab, ia bisa juara karena ia mencintai mesin. Ranju juga menceramahi Farhan kenapa ia selalu berada di peringkat terakhir karena jiwanya adalah seorang fotografer. Bahkan, ia menulis surat untuk fotografer idolanya, Andre Ispan, 5 tahun lalu. Karena takut pada ayahnya, ia tidak pernah mengirimkannya. Ranju ikut mengeluh. Ia mengakui sangat mencintai mekanika, namun nilainya selalu rendah. Ranju menjawab bahwa Ranju terlalu takut akan masa depannya, sehingga tidak fokus belajar dan hanya percaya pada cincin-cincin di jarinya. Lalu, Farhan mengatakan bahwa Ranju juga penakut karena tak pernah menyatakan cinta kepada Pia. Padahal Ranju mencintai Pia. Farhan dan Ranju pun bertaruh dengan Ranju, jika ia menyatakan cinta pada Pia, maka Farhan akan menjadi fotografer dan Ranju akan melepas semua cincinnya dan ikut wawancara. Singkat cerita, saat itu juga mereka menuju rumah Pia. Ranju dan Ranju langsung memanjat ke kamar Pia dan Farhan berjaga di gerbang. Ranju mulai beraksi, ia menceritakan isi hatinya sambil menggenggam tangan Pia. Tapi ternyata bukan tangan Pia yang ia genggam, melainkan tangan kakak Pia yang sedang mengandung, dan Pia ada di belakang kakaknya. Ranju pun kaget dan Ranju segera pergi. Setelah itu, Farhan dan Ranju berteriak all is well sambil mengencingi depan rumah virus yang membuat virus terbangun. Virus ternyata hanya melihat Ranju di gerbang. Mereka bertiga berlari menuju kampus dan tidur di kelas. Pagi harinya, mereka terbangun saat kelas telah dimulai. Virus mendatangi kelas itu mencari Ranju. Tepat sekali, Ranju terbangun dan belum sepenuhnya sadar. Hingga virus menyuruh Ranju untuk menemuinya di kantor. Ranju sampai di kantor virus. Virus menyuruh Ranju untuk mengetikan surat yang ditujukan kepada ayahnya bahwa Ranju dikeluarkan. Ranju kaget dan memohon agar tidak dikeluarkan. Karena menjadi insinyur adalah satu-satunya harapan bagi ayahnya untuk tetap hidup. Virus kemudian memberikan kesempatan dan menyuruh Raju mengganti namanya di surat dengan nama Ranju. Raju disuruh untuk memikirkan keputusan tersebut selama 7,5 menit sampai ia selesai bersyukur. Raju menangis memikirkan apa keputusan yang harus dibuatnya antara memilih keluarga dan sahabatnya Ranju. Akhirnya, Raju lebih memilih melompat keluar jendela mengakhiri hidupnya. Adegan ini tidak untuk ditiru ya guys. Raju dilarikan ke rumah sakit karena cedera parah yang ia alami. Raju mengalami lumpuh namun pikirannya tetap bekerja dan ia masih bisa melihat dan mendengar. Hanya saja ia belum merespon. Dia mengatakan untuk terus mengajak Ranju bicara dan bercanda seperti biasa agar ia segera pulih. Ranju dan Farhan melakukan segala cara agar Raju bisa kembali. Namun, usaha mereka nihil. Puncaknya terjadi ketika Ranju kemudian memperlihatkan foto kamu dan monitor menunjukkan bahwa ia merespon. Ranju yang menyadarinya langsung mengatakan bahwa pernikahan kamu sudah diatur dan mempelai prianya adalah Farhan yang tidak akan meminta mas kawin apapun. Raju pun sadar dan bisa merespon. Farhan hanya bisa mengiakannya. Raju ternyata mengetahui bahwa Ranju hanya berbohong dan Farhan pun terselamatkan. Beberapa hari kemudian, Raju diperbolehkan pulang tepat di hari wawancara yang diadakan di kampus. Farhan terlihat rapi menggunakan baju putih dan dasi untuk mengikuti wawancara, begitu pun juga Raju. Tapi Raju melarang Farhan ikut wawancara dan ia juga melepas semua cincinnya karena telah berjanji kepada Ranju yang berhasil menyatakan cinta kepada Fia. Farhan juga mendapat kejutan yaitu surat miliknya yang ditulis untuk Isfan fotografer idolanya setelah dikirimkan Ranju dan mendapat balasan. Isfan ingin Farhan menjadi asistennya dan bekerja selama satu tahun di hutan Brazil. Sin berpindah ke rumah Farhan. Ayahnya baru saja membelikan Farhan hadiah laptop baru karena akan mendapatkan pekerjaan. Tapi Farhan malah datang ke rumah dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi insinyur, melainkan menjadi fotografer. Ayahnya marah dan menuduh Ranju telah mempengaruhi Farhan. Farhan meyakinkan ayahnya bahwa Ranjulah yang membuatnya berani untuk mengatakan itu semua kepada ayahnya, agar ia tidak menyesal suatu hari nanti karena hidup dengan profesi yang tidak bisa membuat ia bahagia. Akhirnya, ayah Farhan luluh dan memberikan izin untuk menjadi wildlife fotografer. Ayahnya bermaksud menungkar kembali laptop yang baru dibelinya dengan kamera untuk Farhan. Di waktu yang bersamaan, Raju tengah menjalani wawancara. Ia mendapat pertanyaan kenapa nilainya selalu buruk. Dan Raju menjawab itu karena kekhawatirannya dalam hidup. Sebab keluarganya menaruh harapan kepadanya untuk menuntaskan kemiskinan mereka. Tapi sekarang Raju tidak lagi khawatir bahkan jika ia tidak diterima, ia tidak akan kecewa. Ia yakin bahwa suatu saat akan mendapatkan kesempatan lain. Pewancara itu meminta Raju untuk bisa mempertimbangkan agar tidak berterus terang karena sifatnya tersebut tidak baik untuk perusahaan mereka. Tapi mereka akan mempertimbangkan jika Raju mau merubah sifat tersebut. Raju yang duduk di kursi roda kemudian menolak dengan halus dan pamit. Namun ia dicegat oleh salah seorang pewancara yang mengatakan bahwa selama 25 tahun dia merekrut karyawan. Hanya jawaban iya dan iya dan iya saja yang diterimanya dari pelamar. Namun Raju berbeda dan akhirnya Raju diterima di perusahaan tersebut. Raju terharu hingga menitikan air mata bahagia. Farhan dan Raju berhasil mendapatkan pekerjaan berkat dukungan dan motivasi dari Raju. Nah, ingatkan waktu rancu membuat taruhan dengan virus di sesi foto? Virus berjanji akan memerintahkan Govind asistennya untuk mencukur kumisnya jika Raju dan Farhan bisa mendapatkan pekerjaan. Dia dan kakaknya menertawai virus yang telah kehilangan kumisnya. Virus merasa marah dan telah dipermalukan dan ia tidak akan membiarkan Raju lulus. Virus sendiri yang akan menyiapkan soal khusus untuk Raju agar ia tidak lulus dari sana. Dia yang mendengarnya sangat tidak setuju dengan perbuatan sang ayah. Malam itu juga, dia mendatangi kamar rancu dalam keadaan mabuk. Dia memberikan kunci duplikat kantor ayahnya agar rancu bisa mengambil soal ujian dalam amplop bersih gemerah dibuat khusus untuk ujian Raju. Selain itu, dia mempertanyakan kenapa rancu masih belum melamarnya. Dan rancu berkata bahwa mereka tidak akan menikah tanpa menjelaskan alasannya. Kemudian scene balik ke masa kini. Farhan teringat bahwa mereka belum memberitahu Pia. Ia pun bergegas menelpon Pia. Namun, seorang mengatakan bahwa Pia hari itu juga akan melaksanakan pernikahan di Manali. Farhan dan Raju memutuskan untuk kembali dan menjemput Pia terlebih dahulu. Tapi catur yang cereot dan hobi kencing pun menolak. Yap, dua lawan satu. Catur berujung dibekap dan diikat oleh Farhan dan Raju. Mereka sampai di rumah Pia dan mengetahui bahwa yang akan dinikahi Pia adalah Suhas. Farhan dan Raju masuk dan berbagi tugas. Farhan menemui Pia dan Raju yang menemui Suhas. Tanpa basa-basi, Farhan memberitahu Pia bahwa ia menemukan keberadaan rancu. Radu aja Pia berubah kecewa karena hari ini ia akan menikahi Suhas. Di waktu yang sama, Raju menyamar menjadi pelayan yang akan nyetrika Surwani. Semacam pakaian pengantin khas India gitu. Raju merusak Surwani itu dengan menumpahkan saus dan menyetrikannya. Di kamar Pia, Farhan menasihati agar tidak menikah dengan Suhas karena ia tukang pamer dan suka menyebut-nyebut harga. Dan dari kamar Suhas, terdengar suaranya menyebut harga Surwani-nya yang dirusak. Raju lalu membawa lari Surwani itu. Tiba waktunya upacara pernikahan, Raju menggantikan Suhas di altar untuk membawa kabur Pia. Awalnya Pia menolak, namun berkat perkataan Raju, akhirnya ia memutuskan untuk kabur dari pernikahan itu dan menemui rancu. Di dalam mobil, Farhan berterus terang bahwa mereka belum mengetahui apakah rancu sudah menikah atau belum, yang membuat Pia marah kepada mereka. Scene berikutnya, kembali ke masa lalu, di mana Raju dan Farhan diam-diam memasuki kantor virus untuk mengkopi soal ujian yang akan diberikan untuk Raju. Mereka menyisir lemari-lemari dan tidak menemukannya. Lalu, Raju menelpon Pia untuk menanyakan di mana letak amplop tersebut. Bukannya diangkat Pia, tapi malah ayahnya yang mengangkat karena tertulis kantor ayah di ponsel Pia. Sebelum diangkat virus, Raju telah menutup telpon karena berhasil menemukan amplop itu. Virus pun curiga ada yang memasuki kantornya. Ia bergegas menuju kantor sambil hujan-hujanan. Rancu dan Farhan berhasil mengkopi soal itu dan kembali ke asrama. Di asrama, Rancu menyerahkan soal itu kepada Raju. Namun, Raju menolak dan membuang soal itu karena ia ingin berhasil dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan kecurangan. Jika gagal, ia akan merasa baik-baik saja. Rancu dan Farhan terharu mendengar ucapan Raju dan kemudian memeluknya. Tak lama, datanglah virus dengan dua orang sarfam. Virus menemukan soal yang dibuang Raju tadi di lantai. Virus dengan ekspresi marah langsung memukuli Rancu dengan payung di tangannya berkali-kali sambil memaki-makinya. Rancu hanya diam menerima pukulan itu. Virus langsung meluarkan Rancu dan menyuruhnya segera angkat kaki dari kampus. Dan mengancam akan memanggil polisi jika sampai pagi ia masih berada di asrama. Di rumahnya, virus menanyakan bagaimana Rancu bisa dapat kunci kantornya. Dan Tia terus terang mengatakan dialah yang memberikannya. Tia mengatakan jika saja dulu ia melakukan hal yang sama kepada abangnya, abangnya tidak akan mati. Ternyata abangnya dahulu dipaksa oleh ayahnya menjadi insinyur meski gagal tes berkali-kali dan merasa tertekan. Karena tidak ingin mengikuti tes lagi, abangnya memilih bunuh diri, bukan meninggal karena jatuh dari kereta api seperti apa yang ayahnya kira. Tia juga menceritakan bahwa abangnya ingin menjadi penulis, namun satu-satunya yang dia tulis adalah pesan bunuh dirinya. Kakaknya berusaha menghentikan Tia, namun tidak bisa. Virus tidak percaya anaknya bunuh diri, dan Tia berkata itu bukanlah bunuh diri, melainkan adalah pembunuhan. Wah, padiah mah. Tia pergi meninggalkan rumah menuju rumah sakit sambil hujan-hujanan. Malam itu hujan semakin lebat dan menyebabkan banjir di mana-mana. Ternyata, Mona kakak Tia akan segera melahirkan, namun mobil virus tidak bisa digunakan. Di waktu yang sama, Farhan, Raju, dan Milimeter hendak mengantar Rancu pergi dari asrama. Namun ia mendengar suara virus yang sedang menelpon ambulans. Mereka menghampiri mobil virus dan melihat Mona di mobil sedang kesakitan tengah menelpon Fia. Fia menyuruh Rancu untuk membantu lahiran Mona mengikuti instruksinya. Mereka membawa Mona ke sebuah ruangan yang ada tenis meja dan meletakkan Mona di atasnya. Fia memberikan instruksi melalui video call. Namun sebelum anaknya lahir, Mona telah kehilangan tenaganya. Fia mengatakan harus dibantu dengan alat vakum cup. Setelah Fia menunjukkan bentuknya, Rancu segera membuatnya menggunakan vakum cleaner. Sebelum itu, listrik tiba-tiba padam. Rancu segera memberi instruksi mengumpulkan aki sebanyak-banyaknya untuk menghidupkan listrik dan mempergunakan inverter buatannya. Listrik berhasil menyala. Vakum cup yang dibuatnya pun siap untuk digunakan. Sesuai arahan dari Fia, akhirnya Rancu berhasil mengeluarkan bayi Mona. Namun anehnya, bayi itu tidak menangis seperti kebanyakan bayi lahir. Semuanya bersedih mengira bayi itu tidak selamat. Rancu secara spontan menyuruh Mona untuk sabar dan mengatakan all is well. Dan tiba-tiba bayi itu menendang mengenai pipi Rancu. Rancu dan semua orang di ruangan itu mengatakan all is well. Tak lama kemudian, akhirnya tangis sang bayi pecah. Semuanya bersorak gembira dan bahagia. Rancu memberikan bayi Mona kepada virus. Di tengah kebahagiaan itu, Rancu diam-diam pergi karena ia telah dikeluarkan dari kampus. Virus yang mengetahui Rancu pergi, segera menyusul Rancu. Virus mencegat Rancu dan menjawab pertanyaan Rancu ketika awal kuliah dulu. Kenapa astronot tidak menggunakan pensil saja di luar angkasa? Virus menjawab, jika astronot menggunakan pensil, pensil itu bisa pecah karena tidak ada gravitasi. Dan pecahnya akan masuk ke mulut, ke hidung, dan melukai astronot. Ia tidak terima Rancu yang terus-terusan benar. Lalu, dengan berurai air mata, virus memberikan pena dari profesornya dulu sebagai predikat mahasiswa terbaik kepada Rancu yang ia anggap hebat dan telah menyelamatkan cucunya. Virus menyuruhnya kembali dan menyelesaikan ujiannya. Hari wisuda pun tiba. Nama Rancu dipanggil untuk menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik langsung dari virus. Mereka pun berfoto dengan bahagia. Di saat mahasiswa lain bersuka cita dengan kelulusannya, Rancu bergegas pergi dengan taksi tanpa say goodbye kepada sahabat baiknya dan juga Pia. Kemudian scene pun kembali ke masa kini. Mobil merah milik catur masih menyusuri jalan menuju ladah. Pia berdoa sepanjang jalan karena ia belum tahu apakah Rancu telah menikah atau belum. Sampailah mereka di sekolah itu. Betapa tercengang mereka ketika melihat anak-anak di sana melakukan berbagai hal sesuai keinginan masing-masing. Mereka semakin yakin hanya Rancu yang bisa membuat sekolah seperti itu. Mereka mulai mencari dan bertemu dengan seorang pemuda dan menanyakan keberadaan Rancu. Pemuda itu tersenyum dan menyuruh mengikutinya. Pemuda itu menunjukkan bahwa Rancu suka membaca album milik Farhan. Ia menunjukkan jika Rancu setiap hari membaca blog milik Raju. Dan ia juga memperlihatkan helm milik Pia yang hilang. Ternyata pemuda itu adalah Milimeter yang mereka kenal di kampus. Yang sekarang berumah nama menjadi Sentimeter. Enggak-enggak tetap Milimeter. Pia yang sudah tidak sabar bertemu Rancu menanyakan keberadaannya pada Milimeter. Scene berpindah ke sebuah pantai pasir putih yang mana di sana ada Rancu dan anak-anak sedang menerbangkan pesawat. Dan datanglah putri berbaju merah mengenakan skuter kuning dan helm miliknya menuju Rancu. Seketika Rancu teringat mimpinya tentang Pia yang hendak menciumnya. Tapi yang didapat malah sebuah tamparan keras. Tidak hanya dari Pia, ia mendapatkan tamparan keras dan pukulan dari Farhan dan juga Raju. Yang mereka marah karena Rancu tidak pernah mengabari mereka. Tapi akhirnya mereka pelukan kok. Lalu datanglah Catur si silencer menyombongkan diri sambil membawa surat deklarasi kekalahan Rancu di taruhan yang dibuatnya 10 tahun lalu. Catur berpikir jika Rancu hanyalah seorang guru sekolah biasa, tidak sesukses dirinya. Rancu dengan senang hati menandatangani surat itu menggunakan pena pemberian virus. Catur mengambil pena itu dan memberikan kartu nama asistennya untuk dihubungi jika Rancu mengalami kesulitan dana untuk sekolahnya. Hmm, sombong banget. Catur lalu kembali ke mobil, kemudian Fia menanyakan siapa nama asli Rancu yang sebenarnya. Karena ia tidak ingin setelah menikah namanya menjadi Fia Chan Chat. Rancu mengatakan nama aslinya adalah Punsuk Wangdu. Farhan dan Raju kaget karena mereka tahu dari Catur bahwa Punsuk adalah ilmuwan dengan 400 hak patent atas namanya. Namun Fia tidak suka dengan nama itu. Farhan dan Raju memanggil Catur namun ia hanya mengabaikannya. Lalu, Rancu atau Punsuk menelpon Catur. Catur kegirangan karena ditelepon oleh pemilik perusahaan yang akan membuat kesepakatan dengan perusahaannya. Punsuk mengatakan bahwa ia tidak bisa menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Catur karena pena miliknya ada di tangan Catur. Di sini, Catur tidak percaya bahwa Punsuk Wangdu adalah Rancu. Demi kesepakatan itu, akhirnya Catur mengatakan bahwa ia telah kalah dan Punsuk yang menang. Catur memohon agar masalah itu tidak mempengaruhi kesepakatan mereka. Bahkan, ia kini memuji-muji Punsuk yang sebelumnya ia remehkan. Hmm, makan tuh air ludah sendiri. Tamat, mereka pun berbahagia.